dan down speednya kita beri 2 mbps oke sudah mulai jalan sekarang downloadnya di salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatir kali ini kita akan melakukan setting atau setup Rotary 4G totaling LR1200 atau AC1200 kita langsung koneksi dulu dengan nama Wi-Fi nya yang kita sudah buat pada saat unboxing Wi-Fi LR1205G dengan melihat IP addressnya kita klik properties ini adalah IP addressnya kita bisa copy dan langsung paste ke browser sahabat bisa menggunakan browser Mozilla ataupun Chrome berarti ini menggunakan Chrome kita masukkan passwordnya dan kita klik login password defaultnya adalah admin Oke sahabat ini adalah tampilan halaman depan dari dashboard Router 4G totaling LR1200 informasi LAN 1-4 kemudian LAN 5 ini adalah WAN nya kemudian sistem wirelessnya juga terkoneksi saat ini terkoneksi dengan 5Ghz dari Wi-Fi yang kita buat oke Wi-Fi LR12005Ghz itu untuk basicnya pada menu quick setup ini seperti sahabat ikuti quick setup pada unboxing dan juga quick setup lewat handphone itu sama dan kita sudah lakukan pada saat unboxing kemudian kita ke menu basic menu basic ini menampilkan 5 menu utama home nya internetnya kemudian menu wireless dan parental control serta smart quality of service atau QoS lebih lengkapnya kita lihat pada menu advance sahabat kita bisa lihat aktivitas CPU naik turun berapa persen kemudian memorinya kemudian kecepatan kecepatan dari router yang terhubung kemudian klien yang terhubung adalah satu orang menu yang kedua adalah menu networking nah sahabat bisa lihat di sini menu networking ada menu internet internet kemudian ada menu LAN menu ddns ussd kemudian SMS service di internet ini kita bisa lakukan settingan internet m4g only 3g only ataupun menggunakan wiret atau jaringan LAN ataupun kabel face dan lain-lain Oke kita set pada m4g only kemudian di m4g mode m4g mode ini yang penting untuk diperhatikan jika kita menggunakan manual maka sekaligus kita bisa merubah apn nya disini jadi klik m4g mode manual maka kita bisa mengganti apn disini misalkan apn nya by you Oke untuk sementara kita masih menggunakan yang default yang auto seperti ini mengganti apn disinilah tempatnya sehingga tidak ada lagi yang menanyakan cara mengganti apn pada router LTE totaling LR1200 yang berikut adalah menu LAN jika sahabat ingin mengganti IP address nya disinilah tempatnya klik LAN kemudian IP address sahabat bisa mengganti dan mengeplay nya Oke kemudian subnet mask enable DHCP server menggunakan DHCP jadi di IP punya adalah 02-250 nanti kita juga bisa mengatur untuk pembagian menu bandwidthnya per IP address Oke kita biarkan default kemudian ddns ddns ini jika sahabat mau mengaktifkan kita klik tombolnya bukan klik geser tapi klik tombolnya dengan menggunakan service provider yang anda inginkan NOIP ddns ataupun www.3322.org Oke sahabat kita masih di network ddns dan yang berikut adalah ussd Oke sahabat menu yang berikut adalah menu ussd kode ussd seperti bintang 888 pagar untuk mengecek pulsa dan pulsa data tempatnya disini kemudian kita klik sing namun syaratnya di internet ini menu internet harus di menu 3G namun di 3G kali ini tidak berfungsi di BTS ini sehingga kita tidak bisa mengujinya yang berikut adalah menu SMS service masukkan nomor handphone disini kemudian isi nomor handphonenya misalkan 0821 1234 5678 kemudian kita ketikkan disini oke dan klik ini untuk mengirim SMS langsung dari dashboard toto link LR1200 di sini juga ada inbox untuk SMS yang masuk lewat nomor yang ada di dalam router ini kemudian ada outboxnya itu pada menu SMS service Oke menu yang ketiga adalah menu wireless disinilah inti untuk tempat mengganti nama WiFi passwordnya untuk 2,4 GHz maupun di 5 GHz misalkan di 2,4 GHz ini nama WiFi di 2,4 nya adalah WiFi LR1200 kemudian passwordnya kemudian country ini kita bisa pilih Indonesia ini secara default atau menggunakan USA kemudian band modenya dipilih terserah sahabat kita menggunakan BG dan N kemudian channel bandwidth sahabat bisa menggunakan 20 atau M40 atau auto Oke kita ikuti default disini M40 kemudian di 5 GHz klik 5 GHz kita buat nama WiFi nya kemudian passwordnya kemudian country region ini pilih order berarti di luar dari pilihan yang ada ini sini ada China Eropa dan Amerika misalkan kita klik order berarti di luar dari itu kemudian band modennya adalah AN dan AC karena ini di ini di 5 GHz bisa masuk-bisa masuk WiFi 5 channel bandwidthnya 80 MHz sahabat juga bisa memilih di 20 dan M40 kemudian channel widthnya sahabat bisa memilih yang ada Oke itu menu khusus untuk WiFi atau wirelessnya untuk menyimpan atau menghit nama WiFi itu di menu hit ini ada cent ini diklik centang dan apply maka nama WiFi nya sudah tersimpan Oke itulah bagaimana cara menghit atau menyimpan dengan mengklik hit ini centang dan klik play Oke sementara kita belum menyimpan nama WiFi nya menu berikut adalah parental control sahabat Oke sahabat di menu parental control posisi off seperti ini kita bisa on kan seperti ini kemudian kita klik add di sini misalkan kita beri nama HPA tidak bisa ada spasi kemudian kita masukkan make address nya make address ini lebih simple kita bisa lihat di menu basic kemudian klien ini disini misalkan kita copy make address salah satu PC yang digunakan saat ini Oke setelah kita meng-copy make address nya kita hidupkan parental control kita klik add di deskripsi ini kita tempatkan misalnya HP kemudian anak dan kita copy atau kita paste make address yang kita copy tadi misalkan kita hidupkan di hari misalkan kita hidupkan di Monday hari Senin kemudian jam 0700 sampai jam 13.00 Oke berarti jam jam 7 pagi sampai jam 1 siang ini handphone ini tidak bisa aktif khusus di hari Senin yang berikut adalah smart quality of service atau QoS yang berfungsi untuk mengatur kecepatan bandwidthnya kita on kan sahabat kita on kemudian kita klik tambah di sini meminta deskripsi nya misalkan PC Oke laptop yang digunakan saat ini atau PC kemudian IP address rang IP address yang kita berikan 192.168.0.100 sampai ini kita copy paste saja sampai di sini 200 kebetulan laptop yang ada saat ini adalah menggunakan IP 192.168.0.184 jadi rang antara 100 atau sahabat bisa membuat rang yang lebih kecil lagi rang 1010 IP kemudian download up speed nya kita beri 1 Mbps dan down speed nya kita beri 2 Mbps dan kemudian kita klik upgrade ini kita klik sudah save Oke kita coba untuk speed test sahabat apakah bisa lebih atau tidak sekarang masih terhubung dengan wifi LR1200 di 5 GHz kita uji dengan pembatasan tadi jadi pembatasan di up nya 1 Mbps dan down nya 2 Mbps kita lihat apakah bisa lebih kalaupun lebih sedikit Oke ini sudah mulai jalan dimana download tadi kita beri pembatasan Oke 1,3 jadi yang kita beri batasan tadi tidak lebih dari 2 Mbps sekarang 1,5 Mbps sekarang kita lihat upload nya apakah bisa lebih dari 1 Mbps yang kita beri tadi Oke sahabat upload nya iya 1,26 1,54 dan upload nya 1,26 kita uji lagi yang kedua masih upload nya di bawah Upload nya lebih sedikit dan download nya kurang jauh ke bawah Oke sudah mulai jalan sekarang downloadnya di 2,2 Mbps ini pembatasan untuk download 2 Mbps dan upload 1 Mbps ternyata download kedua ini pas lebih sedikit 2,17 Mbps kita kita lihat upload nya yang kita beri batasan 1 Mbps oke ternyata bisa lebih sedikit work atau sangat efek pembatasan untuk quality of service pada totaling LR1200 ini Oke 2,17 dan 1,06 untuk pembatasan 1 Mbps untuk upload dan 2 Mbps untuk download nya Oke sahabat kita hapus dulu kita delete dulu karena ini hanya contoh dan kita offkan dulu smart cost atau smart quality of service yang berikut adalah device management nya oke device management ini IP MAC binding binding ini jika kita masukkan IP binding nya kita klik tambah misalkan disini PC untuk CA MAC address dan IP address nya kemudian kita klik ini berfungsi untuk agar laptop laptop atau handphone tersebut masuk tanpa memasukkan password yang berikut adalah menu security menu security ini port di menu port filter kita bisa melakukan memfilter kita bisa memfilter port port atau IP tertentu kemudian MAC filter kita bisa memfilter MAC address dari device tertentu kemudian URL filter oke sahabat misalkan kita mengaktifkan kita klik tambah ini untuk URL filtering kita masukkan websitenya munir tv www.munir tv.com kita klik tambah atau save oke oke sahabat disini sudah terinclude kita coba untuk membuka di browser baru yang masih fresh dan kita masukkan nah sahabat ini sudah tidak bisa terakses kecuali kita membuka kita membuka atau kita mendelete nya oke dan kita tutup atau URL filtering nya kita tidak block maka oke sahabat sudah bisa masuk ke dalam munir tv.com dan ini sudah bisa logik oke itulah bagaimana memblok menu filtering dari security menu security dan URL filtering sahabat juga bisa memblok MAC field NEC maupun IP dan port menu yang berikut adalah NAT ini untuk port forwarding kemudian menu DMS nya jika sahabat membutuhkan bisa diaktifkan dan untuk sahabat yang menggunakan VPN bisa mengaktifkan VPN password ini diaktifkan semua dan sahabat yang mau mengaktifkan L2TP password nya ini password nya bukan akun L2TP nya bisa diaktifkan seperti ini yang berikut adalah menu tools di menu tools ini ada beberapa sub menu diantaranya adalah change password atau mengganti password administrator disini kemudian time set up melakukan perubahan UTC ini di Indonesia timur tengah ataupun barat Indonesia barat plus 07 Indonesia tengah plus 08 dan Indonesia timur plus 09 kemudian di remote remote ini jika sahabat melakukan remote sahabat bisa klik off seperti ini dan melakukan setting nya ini admin juga belum pernah mencobanya kemudian di menu schedule schedule ini untuk menonaktifkan router di waktu-waktu tertentu lanjut ke sub menu sistem dari menu tools ini disini kita bisa merestore atau merebut lewat menu sistem kemudian upgrade kita bisa mengupgrade sistemnya lewat disini atau kita bisa cek lewat online saat itulah menu tools jadi ada beberapa menu yang digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan itulah menu utama dan sub menu dari Totolink LR1200 router 4G dari brand Totolink semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.